Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Sabtu meresmikan Museum HK Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Gedung museum dibangun selama dua tahun, dirancang dengan mengambil contoh bangunan tulau terkenal, yaitu Zheng Chenglo di Yongding, Fujian, Tiongkok Selatan. Museum HK menceritakan tokoh-tokoh Tionghoa yang unggul di bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, serta perfilman. Sukuhaka adalah bagian dari etnis orang Tionghoa yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Presiden menghimbau semua pihak untuk menegakkan toleransi dan menghapus diskriminasi, termasuk kepada komunitas Tionghoa. Saya masih ingat pada bulan Juni tahun 2004, 10 tahun kelihatan, dalam kataunya pemilihan Indonesia. Masih ada kompetensinya, saya patahkan waktu ini. Saya kira sebagian bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Jika insya Allah saya menjadi presiden perbuatan Indonesia, maka saya akan mengatakan diskriminasi no kesetia kawalan. Yes. Museum HK dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, terdiri dari tiga lantai. Terdapat tiga ruang pameran di museum ini, yaitu untuk Museum Tionghoa Indonesia, Museum HK Indonesia, dan Museum Yongding HK Indonesia. Museum ini diharapkan dapat merestarikan secara etnis di Indonesia.